Saudara Tim First Fleet Quick Response Pangkalan TNI AL Dumai, Riau, menggagalkan penyelundupan pemulangan pekerja migran Indonesia non-prosedural. Para PMI menggunakan jalur ilegal dari Malaysia menuju ke Indonesia di pesisir Jalan Dumai, Pak Ning, Kelintung, Medang Kampai. Penangkapan bermula saat Tim First Fleet Quick Response Pangkalan TNI AL Dumai, Riau, mendapatkan informasi bahwa akan adanya percobaan penyelundupan pemulangan PMI non-prosedural menuju Indonesia. Dari informasi tersebut, tim bergerak menuju sasaran dan mendapati para PMI non-prosedural telah mendarat di pantai, namun ada satu orang yang melarikan diri ke perkebunan sawit. Setelah dilaksanakan pengejaran dan penyisiran, Tim First Fleet Quick Response Lanal Dumai berhasil mengamankan sembilan orang PMI non-prosedural dan barang bukti dua unit sepeda motor roda dua yang diduga milik pengurus PMI non-prosedural, tujuh buah KTP, sepuluh unit HP, serta tiga buah paspor. Selanjutnya dibawa ke Mako Lanal Dumai untuk dilaksanakan pendataan, pengecekan barang bawaan, dan pengecekan kesehatan. Berdasarkan pemeriksaan awal diketahui bahwa PMI non-prosedural yang berasal dari Lombok, Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Barat dan Jambi tersebut berangkat dari Pahang, Malaysia menuju Indonesia melalui jalur ilegal menggunakan transportasi laut speed pancung mesin. Setelah dilaksanakan pemeriksaan, seluruh PMI dinyatakan dalam kondisi sehat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia Dumai untuk proses lebih lanjut. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali telah menegaskan bahwa seluruh jajaran prajurit NIAL agar senantiasa meningkatkan kesiapsiagaan operasi dan merespon cepat informasi yang diterima serta melaksanakan kerjasama dan bersinergi dengan instansi terkait untuk menjamin keamanan terlebih di wilayah perbatasan.